Intro Menindaklanjuti instruksi pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensya untuk mesosialisasikan upaya pencegahan penyebaran wabah coronavirus disis atau biasa disingkat COVID-19 kepada masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh melakukan sosialisasi keliling di jalan-jalan protokol di Kota Banda Aceh Kamis 19 Maret 2020 Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 Tindari keramaian dan perkumpulan massa Apabila tidak ada keperluan yang mendesat dan tidak penting Tidak berdekatan dengan orang sakit dan hewan Terutama sawar liar Mari bersama kita putuskan mata rantai penyebaran virus corona Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 Tindari keramaian dan perkumpulan massa Apabila tidak ada keperluan yang mendesat dan tidak penting Tidak berdekatan dengan orang sakit dan hewan Terutama sawar liar Mari bersama kita putuskan mata rantai penyebaran virus corona Melalui pengeras suara, petugas Pol PP WH Aceh Mensosialisasikan pentingnya menerapkan budaya hidup bersih dan sehat Serta menghindari keramaian untuk menangkal dan menghambat penyebaran COVID-19 di Aceh Sebelumnya, Satpol PP WH Aceh juga telah melakukan razia keberadaan PNS di sejumlah warung kopi, cafe, dan pusat-pusat keramaian lainnya pada jam dinas Sebagai mana diketahui, untuk mengantisipasi sebaran COVID-19 di Aceh PLT Gubernur telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Aceh No. 440-4989 Tentang penghentian metode belajar tatap muka di sekolah pada 15 Maret lalu Selain itu, PLT Gubernur juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait aktivitas ASN Mulai dari peniadaan absensi dikjari, penghentian sementara kegiatan kedianasan yang melibatkan banyak ASN Seperti seminar dan pelatihan, menunda penugasan ke luar negeri dan ke luar daerah Kasat Pol PP WH Aceh Jalaluddin menegaskan bahwa razia terhadap PNS dan sosialisasi menangkal penyebaran wabah corona Akan terus dilakukan oleh pihaknya, baik secara mandiri maupun razia gabungan Yang melibatkan TNI Polri hingga 30 Maret mendatang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton